Ada satu kisah yang luar biasa, dulu ada sahabat nabi namanya Syabat radiyallahu anhu, ibu kenal gak? Enggak Sahabat Syabat radiyallahu anhu itu, orang yang paling rajin datang ke masjid Tiap hari gak absen dia, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak Dan yang paling berat melaksanakan sholat jamaah, kalau mau dihitung-hitung jamaah subuh Jangankan jamaah ustazah kita bangun di rumah subuh juga beratnya bukan main, betul bu? Betul ya? Itu orang kalau bangun subuh As-sholatu khairum minan naum Kita udah denger nih, alarm kita pasang 5 biji Alarm suami 1, alarm istri 1, anak ada 3 alarmnya bunyi semua Tapi gak bangun, cuma dimatiin doang Tanggung 5 menit lagi Alarmnya dirubah lagi, 5 menit lagi 10 menit lagi Kenapa? Karena bagi orang-orang munafik Bagi orang-orang yang sulit dekat dengan Allah Bangun subuh tuh rasanya ujian Berat Tapi bagi orang yang sudah mendawamkan untuk bangun subuh Jangankan subuh dibangun dari tahajud dia udah melek Udah istiqomah dengan tahajud tersebut Insya Allah nyampe subuh itu gak berat lagi Beda kalau orang bangunnya jam 8 pagi Tahajud susah bangun Ustazah saya subuh enggak, tahajud enggak bangunnya waktu duha Akhirnya sholatnya saya jama Tahajud subuh sama duha Nah ini cobaan kita bu Jadi orang yang memperbaiki sholatnya dari waktu subuh Maka hidupnya akan Allah perbaiki juga Jadi kalau ada banyak yang curhat Ustazah ya Allah Kak Rizki saya susah Kok sama pasangan berantem aja Kok keluarga kayaknya Pablid Cekorang sudah namanya Banyak masalah Pusing utang enggak kenelar-kenelar Enggak lunas-lunas Kenapa ya Ustazah Pabaliyot ya bu ya Apa solusinya kira-kira Kok kayaknya gak pernah ada solusi Jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi Maka jawabannya adalah Kalau kita pengen dapat solusi dari masalah yang kita miliki Kita harus perbaiki sholat terlebih dahulu Khususnya sholat subuh Maka orang dulu bilang apa bu Abis subuh jangan tidur Lagi nanti rejekinya dipatok Ayam Bisa begitu ya bu ya Rejeki dipatok Ayam Artinya ayam saja Kalau sudah waktu subuh dibangun Kukuruyuk Putuk 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 Dinyari makan kelincer kemana kemari Malu Kalau ayam pagi saja sudah nyari Rizki kemana-mana Tapi manusia masih dalam selimutnya Belum ada ikhtiar sama sekali Insya Allah Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini tema kita luar biasa menarik Istiqomah melakukan kebaikan Saya pengen nanya sama ibu-ibu Ibu-ibu Istiqomah itu mudah atau sulit Ibu ngaji tiap sabtu Kalau hakim mudah atau sulit Sulit ustazah Ada aja penghalangnya betul ya Solat lima waktu Di awal waktu Mudah atau sulit Sulit Apalagi ustazah Kalau itu solat Solat isya Ibu-ibu lagi nonton Sinetron Bilang sama suami Entah dulu dah tunggu Tunggu iklan Baru kita wudu Solat isya Bahkan nunggu sinetronnya abis Abis itu ketiduran Nampai subuh Ini makanya Solat yang paling berat itu Solat subuh Sama solat Isya Untuk istiqomah Dalam kebaikan Sulit Terutama Saya pengen bahas Terkait solat Awaluma yuhassabu bihil abdu Yawmal qiyamah As-solat Nanti Di yaumil akhir Amal yang pertama kali Amal kita yang pertama kali Dihisap sama Allah Itu apa bu? Solat Awaluma yuhassabu bihil abdu Yawmal qiyamah As-solat Jadi gak ada amal yang lain Solat dulu Al-farku bainal muslim wal-kufr As-solat Yang membedakan dia muslim Atau kafir Yang membedakan dia beragama Atau tidak Itu dilihat dari solatnya Kayaknya orang yang solatnya baik Pasti keperibadiannya makin baik Hidupnya makin baik Masalahnya cepat Allah kasih jangan keluar Kenapa? Diperbaiki dari solatnya Bagaimana agar kita istiqomah Melakukan solat lima waktu Ini kita pinggirin dulu Solat sunnah Tahajud Duhak Kobliyah Ba'diyah Fokus sama solat lima waktu Subuh Zuhur Asar Maghrib Isyad Susah ustazah istiqomahnya Berat bukan main Ya Apalagi Untuk husyu dalam solat juga sulit Lalu apa kiat-kiat Agar kita istiqomah dalam solat yang pertama Jadikan solat itu kebutuhan Bukan kewajiban Bukan kewajiban Bukan kewajiban Bukan kewajiban Bukan kewajiban Selama ini kita yang anggap solat butuh apa wajib Wajib ya Kalau kita yang gak solat Dapat dosa Kalau orang yang tingkat keimanannya sudah level lebih tinggi lagi Maka dia akan merubah pemikirannya Mindsetnya Solat bukan lagi kewajiban Tapi kebutuhan Kita deh bu Manusia Sehari-hari Makan itu wajib apa butuh Wajib Ibu sehari makan berapa kali Wajib apa butuh Wajib apa butuh Butuh Sehari makan tiga kali Kalau sehari makan sekali Lemas Laper Bawaannya ngomel mulu Berantem sama suami dan lain sebagainya Kenapa Karena makan itu jadi kebutuhan Buat manusia Minum Butuh apa wajib Butuh apa wajib Butuh Kita kalau gak minum bisa dehidrasi Sakit dan lain sebagainya Itu berarti kita sudah menganggap tidur butuh Bukan lagi wajib Makan butuh Bukan lagi wajib Kalau kita sudah menganggap solat itu sebagai kebutuhan Bukan lagi kewajiban Berarti level iman kita sudah di atas rata-rata Jadi insya Allah yang hadir Yuk kita ubah Solat kita bukan lagi kewajiban Tapi kebutuhan Kalau makan Asupan jasmani Solat Kita lalai dalam solat Berbeda rasanya Five kehidupan kita itu yang harus kita ubah Pertama Jadikan solat sebagai kebutuhan Siap bu Insya Allah Yang kedua Yang kedua Agar solat kita Khususnya solat lima waktu nih Yang sunnah pinggirin dulu Yang wajib ini Bagaimana agar solat wajib kita Bisa diistikomahkan Ada orang Sebenarnya dia tahu kewajibannya Lima kali solat dalam sehari Tapi yang dikerjain cuma dua Misalkan zuhur sama ashar Atau ashar doang dia kerjain Ada muslim Yang dia beragama Cuman KTP Islamnya Betul gak bu Begitu ditanya agamanya apa bu Islam ini Lihat KTP saya Islam Tapi sebenarnya Dia bukan muslim yang sejati Kenapa solatnya masih belang bentong Ditinggalin Gimana biar istikomah yang kedua Fahami Bahwa solat yang kita lakukan Adalah momentum Curhat Paling dekat dengan Tuhan Atau Allah subhanahu wa ta'ala Jadi solat itu adalah Waktu Pendekatan sama Allah Ini ibu sujud Ibu sujud Ketiga sujud Banyakin baca doa Apa doanya ustazah Subhanah Rabbiyal A'la Wabihamdi Doa yang lain boleh Boleh Doa yang lain lagi Boleh ustazah Boleh Hasbun Allah Hasbun Allah Wa ni'mal wakil Ni'mal mawla Wa ni'mal nasir Silahkan Jadi waktu sujud adalah Akrab waktu yang paling dekat Dia sama Allah Jadi jangan sia-siain Min asharis sujud Orang yang rajin solat Nih Kita bisa lihat Kalau kita ketemu orang Lihat cahaya di wajahnya Nih kayak ibu-ibu yang hadir Mukanya bercahaya semua Di bawah lampu Soalnya Tapi insya Allah Min asharis sujud semuanya ya Orang-orang yang rajin solat Semuanya gitu Orang-orang yang rajin sujud Bahkan melamakan sujudnya Jadi orang yang rajin sujud itu Banyak tandanya Kalau laki-laki atau perempuan Ya banyak katanya yang jidatnya hitam ya Tapi gak semua orang jidat hitam juga Dia orang yang rajin sujud Ada yang dia jidat hitam dia pentok Ya Dan lain sebagainya Maka ada ciri yang lain Simahum fi wujuhimin asharis sujud Ada cahaya yang berbeda Dari wajah-wajah yang lainnya Jadi orang kalau dia ahli wutu Ahli sujud Solatnya awal waktu Di awal waktu Itu bisa ngeliat bu kita nih Nih orang Wajahnya nenangin Biar mukanya gak pake skincare mahal Biar makeupnya kagak mahal Ya makeupnya cuman pipa doang Pipa Ya Bedak keli dia pake ibaratnya Cuman Kalau kita ketemu amani orang Masya Allah Kok tenang ya Wajahnya ada cahaya yang gak biasa Padahal dia gak pake foundation Gak pake pelembab Dia gak pake cushion Ya dia gak pake Apa lah Apa tuh Itu ya Dia gak pake macem-macem Tapi kalau kita ketemu kok Teduh wajahnya Kok enak dipandangnya Kok ada cahaya yang berbeda Beda sama cahaya lampu Pokoknya enak ngeliatnya Bisa jadi Orang ini adalah orang Yang punya Tanda tadi Min atharis sujud Rajin sujud Rajin wudu Ya Itu sahabat nabi Bilal bin Rabah Bilal bin Rabah ya Ibu tau ya Suka denger ya Muazzin yang suaranya Masya Allah di zaman nabi dulu Itu Bilal bin Rabah Salah satu sahabat yang rajin wudu Bahkan Belum masuk ke syurga Rasul ketika peristiwa Isra Merah Itu udah bisa ngedenger Suara sendalnya Bilal bin Rabah Saking sendalnya Sering dipake sujud Eh sering dipake Wudu Karena wudunya batal Wudu lagi Batal dikit Wudu lagi Beda sama kita Kadang kita wudu Kalau mau sholat doang Ya Kalau mau yang lain-lain Udah deh Ntar aja Padahal Berwudu Itu disunahkan Sebelum melakukan hal kebaikan Termasuk sebelum tidur Saya ada kemarin Bu Baca di satu Kisah ya Di TikTok Itu ada yang berkisah Kemarin Allah wa'alam ini Kisahnya nyata atau enggak Tapi gara-gara Dia mengamalkan Sunnah wudu Sebelum tidur Disitu Allah selamatkan Dia dari Perbuatan zina Jadi kurang lebih Cerita singkatnya Seperti ini Ini bisa kita ambil Ibrah juga pelajaran Ya bu ya Jadi kalau mau tidur Jangan langsung tidur Wudu dulu Bersih-bersih dulu Kemudian Baca Jadi ada doa dulu Pelindungan sama Allah Doa mau tidur Dan lain sebagainya Ini ada kisah dulu Saya enggak tahu ini kebenaran atau enggak Tapi kalau emang benar Masya Allah Ini bisa dijadikan contoh Ada seorang Laki-laki Dia sudah berkeluarga Punya istri Tapi Keluarganya ini agamis Suami istri Orang Tidak ada yang tidak di uji Orang yang faham agama Yang punya agama dalam pun Pasti di uji Laki-laki ujiannya apa bu? Perempuan Perempuan ujiannya? Laki-laki Duit Ada istilah yang mengatakan begini Laki-laki Diuji ketika perempuan Tidak memakai apa-apa Karena perempuan itu fitnah Laki-laki yang paling besar Betul ya? Dan perempuan di uji Ketika laki-laki Tidak punya apa-apa Jadi kalau perempuan di ujinya Ketika suami lagi enggak punya duit Enggak punya apa-apa Dia bangkrut Enggak punya sesuatu untuk dikasih nafkah disini Seorang istri di uji Ketabahannya Kesabarannya Kekuatannya untuk mendampingi pasangan Masih enggak mau kau mendampingi suamimu Di dalam keadaan seperti itu Tidak punya bu ya? Ini banyak yang akhirnya Enggak kuat dengan ujian tersebut Laki-laki di uji Ketika melihat perempuan Mohon maaf pun tadi Tidak memakai apa-apa Ini godaan fitnah Makanya perempuan ini pilihannya dua Pengen jadi sebaik-baik Perhiasan dunia Atau seburuk-buruk fitnah dunia Perempuan bisa jadi fitnah dunia Bisa jadi Perhiasan dunia Siapa perhiasan dunia? Almar atus soliha Istri soleha nih perhiasan dunia Kalah berlian emas perak semua tuh Yang namanya Almar atus soliha Jadi Ini orang faham agama Suami istri Tapi satu ketika Suaminya di uji dengan perempuan Jadi udah banyak kisah lah Apalagi di kota besar Orang kerja di kantor Cinlok dan lain sebagainya Ya Ujiannya pasti perempuan Singkat cerita Dia punya kawan sekantornya yang Akhirnya bikin kesemsem Tapi gak pernah jadi Untuk berzina Kenapa inget istrinya Satu ketika Satu ketika Mungkin udah Di Apa ya Diperlihatkan keindahan oleh syetan Terkait perempuan tersebut Bergejolak lah nafsunya Janjian mereka di satu hotel Sebuah kota Bilang sama istrinya Mah Papa hari ini ada meeting Jadi mungkin pulangnya besok pagi Ya Izin sama istrinya Karena istrinya merasa Oh suami saya emang orang Penting gitu ya Sering meeting dan lain sebagainya Yaudah Gak ada kecurigaan apapun Akhirnya Hampir mau terjadi perzinaan Mereka datang ke satu hotel Sudah menggebu keduanya Bergejolak Nafsun syahwatnya Perempuan itu mandi Terlebih dahulu Beres-beres Karena mereka mau memulai Kemaksiatannya Selesai perempuan itu Berberes-beres Bersih-bersih Mandi Gantian Laki-lakinya yang masuk kamar mandi Dia mandi juga bersih-bersih Dan dia punya kebiasaan wudhu Karena dia ingat itu malam Itu malam Dia wudhu Saat dia sudah mandi Bersih-bersih Kemudian dia wudhu Dan air wudhu Seketika itu menyiram Area anggota tubuhnya Termasuk wajahnya Seketika itu Air itu kayak menampar Wajahnya bu Kayak lagi disadarin Sama Allah Hei Apa yang kamu lakukan Mengapain kamu Disitu dia tersadar Langsung istighfar Ya Allah Dikelarin wudhunya Ngapain saya wudhu Saya menjalankan sunnah ini Padahal yang saya lakukan ini Bukan ibadah Saya mau mulai maksiat Ya Allah Akhirnya keluar Dengan dia punya wudhu Dilihat perempuan itu Yang sudah siap Melayaninya Disitu Allah tutup Yang tadinya Gejolak syahwat Dirubah Dia sama sekali Tidak tertarik Sama perempuan Itu gara-gara apa Gara-gara kebiasaan wudhu Yang dia istiqomahkan Jadi istiqomah itu Al istiqomah Khairun min alfiqarumah Lebih baik Daripada seribu Karumah Masya Allah Jadi orang-orang yang istiqomah Dalam hal apapun Mau dia wudhu Solat Zikir Berbaca Quran Ada Karumah Kemuliaan Penjagaan Keberkahan Dari Allah Bagi orang-orang tersebut Gak jadi bu Dia zina Padahal udah siap Dikit lagi Pulang ke rumah Bersyukur dia Sama Allah Ya Allah Mungkin gara-gara Dia mendawamkan Dan istiqomah Dengan wudhu tersebut Amalan tersebut Ini salah satu Bentuk rahmat Allah Makanya Kita juga perlu Untuk istiqomah Dalam hal apapun Ibu-ibu disini Ngaji istiqomah Ya Istiqomah gak Istiqomah insya Allah Apakah rumahnya Kemuliaannya apa Bagaimana balasan Allah Gak usah kita cari Satu yang paling kita cari Cuman satu Rahmat Allah Ridho Allah Saya ngaji Niatnya dapat Ridho Allah Kalau Allah udah ridho Jangankan akhirat Diberi buat saya Dunia dan seisinya Dikasih sama Allah Tuh Jadi orang Kalau ibadah Niatnya bukan Ngejar dunia lagi Tapi fokus sama akhirat Itu dunia ngikut Tapi kalau ibadah Amal apapun Yang kita niatin dunia Akhiratnya gak bakal ngikut Ibu niat sedekah Niatnya apa Saya niat sedekah Biar jadi orang kaya Rupanya gak kaya-kaya Abis itu dia Tidak mau sedekah lagi Kok saya udah sedekah Banyak tapi gak kaya-kaya Loh yang dicari Dari ibadahnya Adalah dunia Coba kalau yang dia cari Dari sedekah Ridho Allah Dapat ridho nya Allah Dapat rahmat Allah Allah sayang dengan ibadah Yang saya lakukan Kata Allah Dari sedekah kamu Bukan cuma rahmat Yang aku kasih Tapi kamu pengen apa Keberkahan riski Ditambahnya riski Allah kasih Jadi dari sekarang Yuk kita perbaiki Keistirqamahan Sholat kita yang pertama Jadikan sholat Kebutuhan Bukan kewajiban Yang kedua Fahami bahwa Sholat itu adalah Momentum Paling dekat Untuk curhat Mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu Wadah